Para bos intelijen rahasia ramai-ramai mengeluarkan besakan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk segera mengakhiri konflik di jalur Gaza. Untuk pertama kalinya permohonan bersama ini keluar di tengah proposal baru gencatan senjata dan sandera sedang diselesaikan. Kepala Badan Intelijen Asing Amerika dan Inggris kompak mendesak kesepakatan gencatan senjata dan sandera di Gaza. Time of Israel pada Sabtu 7 September melaporkan Direktur CIA William Burns dan Kepala MI6 Richard Moore mengatakan bahwa badan intelijen mereka bekerja tanpa henti untuk solusi dua negara. Kedua badan intelijen tersebut telah memanfaatkan saluran mata-matanya untuk meredam konflik antara Israel dan Palestina. Gencatan senjata dalam perang Israel Hamas disebut dapat segera mengakhiri penderitaan dan hilangnya nyawa para warga sipil Palestina. Selain itu juga dapat membawa pulang para sandera yang tersisa setelah 11 bulan agresi yang mengerikan. Burns mengatakan proposal baru terkait gencatan senjata dan penyanderaan sedang diselesaikan. Kemungkinan proposal itu akan diajukan dalam beberapa hari ke depan. Namun ia menekankan bahwa mengakhiri konflik butuh kompromi politik dari Israel dan Hamas. Kepentrian dalam negeri Yordania membenarkan bahwa pelaku penembakan yang menewaskan tiga penjaga keamanan Israel adalah warga negaranya. Adapun serangan maut itu terjadi di jembatan Alain Bay antara Tepibara dan Yordania pada minggu 8 September. Yordania merilis identitas pelaku yang menembak mati tiga tentara Israel tersebut. Dalam pernyataannya otoritas Yordania mengatakan pelaku adalah Maher Diab Hussein Al-Jazi. Dia adalah seorang sopir truk cargo yang membawa barang-barang komersial dari Yordania ke tepi barat. Berdasarkan penyelidikan awal pelaku bertindak seorang diri. Hingga kini pihak berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui detail insiden tersebut. Kementerian Dalam Negeri tidak menjelaskan motif dibalik penembakan tersebut namun hal ini terjadi seiring meningkatnya ketegangan dan bentrokan di tepi barat tempat tentara Israel melakukan operasi militer skala besar selain di jalur Gaza. Diketahui Maher langsung ditindak tegal setelah menembak tiga penjaga keamanan Israel. Otoritas Yordania dan Israel telah berkoordinasi untuk pengiriman jenazah Maher Al-Jazi ke Yordania. Sementara itu pihak berwenang Israel membebaskan semua pengemudi Yordania yang sempat ditangkap setelah insiden itu. Lebih dari 100 truk dikembalikan ke kerajaan Yordania sejana berturut-turut di hari kejadian. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bereaksi keras atas insiden penembakan yang menewaskan tiga penjaga keamanan Israel di tepi barat pada minggu 8 September kemarin. Bahkan ia berjanji akan membangun tembok di perbatasan Yordania yang juga akan memblokade pergerakan Iran di wilayah itu. Demikian disampaikan Netanyahu dalam pertemuan dengan Kabinet Keamanan Israel pada minggu. Netanyahu menyampaikan bila sungkawa atas insiden yang menewaskan tiga warga Israel di jembatan Al-Lenbi. Dia pun menuding Iran terlibat dalam penembakan yang dilakukan pria Yordania tersebut. Netanyahu berjanji akan mengalokasikan dana dalam anggaran negara 2025 untuk mengemankan perbatasan dengan Yordania. Dimana tempat itu diyakini Israel sebagai jalur penyelundupan jumlah besar senjata Iran kepada proksinya di tepi barat. Oleh karena itu Netanyahu akan memperkuat militernya dan membangun tembok pembatas untuk mencegah penyelundupan senjata. Netanyahu menuduh Iran sebagai dalang dibalik konfrontasi pejuang Palestina melawan tentara Israel. Ia lantas menyinggung ancaman Iran selama lebih dari 20 tahun. Netanyahu mengklaim jika Israel diam saja selama bertahun-tahun Iran akan memperoleh senjata nuklir sekarang. Nasib apas kembali dialami oleh sejumlah tentara Israel di negaranya sendiri. Tentara Israel yang berdinas di pangkalan militer bagian selatan terpaksa dirawat di rumah sakit setelah memakan kue atau biskuit donasi. Media Israel melaporkan kue donasi dibawa langsung oleh warga sipil ke pangkalan militer. Kue tersebut diduga dibumbui menggunakan khas atau ekstrak resin dari tanaman ganja. Warga Israel disebut membawa beberapa makanan yang diberikan kepada personel militer di sana. Akan tetapi setelah memakan kue, para tentara merasakan kesakitan hingga dibawah ke rumah sakit. Adapun insiden ini terjadi pada Minggu 8 September 2024. Mereka kemudian dipulangkan dari rumah sakit setelah kondisi fisiknya membaik. Atas kejadian tersebut, polisi militer melakukan penyelidikan. Pasukan pertahanan Israel mengatakan aturan tentang pemberian donasi makanan akan diperbaharui. Pasukan pertahanan Israel mengaku menembak mati Raif Omar Salman Abu Syab, komandan peleton peluncur roket Hamas. Salman Abu Syab tewas dalam serangan udara Israel di Hanionis Timur pada selasa 3 September lalu. Israel mengklaim Abu Syab bertanggung jawab atas penembakan roket ke Israel dan pasukan Israel sejak dimulainya perang pada 7 Oktober. Sementara itu pasukan Israel terus melancarkan operasinya di Gaza Tengah dan Selatan, pasukan Divisi 162 yang beroperasi di Rafah menyerbu infrastruktur Hamas. Mereka mengklaim menemukan banyak senjata di wilayah tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saat perang pecah dengan Hezbollah menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!